Goa larangan yang terletak di Desa Larangan Kejamatan Tambak Romopati, Jawa Tengah semakin menarik perhatian wisatawan. Goa ini menawarkan keindahan stalagmit yang menempel pada didingnya serta pemandangan unik berupa lubang di langit-langit goa yang memungkinkan cahaya matahari masuk. Jarak tembus sekitar 20 km dari pusat kota Pati menjadikan goa ini cukup mudah diakses. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan stalagmit yang memukau saat tiba di dalam goa. Salah satu daya tarik utama adalah lubang di bagian ujung goa yang membuat cahaya matahari menerobos masuk, menciptakan suasana yang dramatis dan menjadi spot foto favorit. Raden, seorang pengunjung asal Kudus, mengaku penasaran dengan goa larangan setelah melihat keindahan stalagmitnya di media sosial. Ia juga menambahkan bahwa lokasi ini sangat cocok untuk dijadikan tempat berkemah dan berburu foto. Pemandangannya bagus, semangatnya saya tertarik dari Kudus datang ke sini untuk mencoba langsung. Ternyata memang menarik, jadi bentuk goa yang kita bisa menyusuri ke dalamnya dan ada satu titik yang memang itu bisa melihat ke atas jadi memberi kesan tersendiri. Belum lagi bentuk ornamen goanya itu, ada stalagmitnya itu juga menarik juga. Itu menjadi pengalaman buat saya juga untuk belajar di alam seperti ini. Krisno, Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa selain stalagmit, pengunjung juga dapat menemukan sumber mata air di bagian timur goa. Sementara itu, di bagian selatan, keindahan stalagmit dan stalagmit semakin memukau. Meskipun sudah dikelola oleh masyarakat setempat, Krisno berharap adanya penambahan lampu untuk meningkatkan kesan artistik dan perbaikan akses jalan agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Kalau yang tidak ada di dalam goa itu, yang masuk ke sebelah timur itu masih panjang, Mas. Jadi kalau kita berjalan merangkak itu sampai namanya NC. NC itu sumber mata air yang ada di sebelah timur goa larangan. Kalau berjalan ke sebelah selatan, itu masih panjang lagi karena di dalam itu banyak potensi yang bagus, yaitu dari stalagmit dan stalagmit. Ada pun yang di depan itu memang dirusak karena mereka itu ada pospat, kandungan pospatnya banyak. Dari Padi Jawa Tengah, Tim Liputan, Simpang Lima TV melaporkan.